Oke, baiklah kita kembali lagi ke perkulian analisis regresi Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pengujian hipotesis bagi koefisien regresi ya Kalau kemarin kita, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ada namanya koefisien determinasi Atau R kuadrat dan sumber keragaman dalam analisis regresi ada JKR, ada JKT, ada JKS Nah, koefisien determinasi digunakan untuk kita mengetahui seberapa besar variable bebasnya mampu mempengaruhi variable dependennya Nah, untuk pertemuan kali ini kita belajarnya pengujian hipotesis bagi koefisien regresi Jadi, kalau tahapan sebelumnya yang sudah kita pelajari adalah kita punya data, kemudian kita estimasi parameter Sehingga kita dapatlah beta 0 dan beta 1-nya Kemudian dari situ nanti kita bisa dapat, kita hitung koefisien determinasi dan sumber keragamannya Nah, prosesnya belum selesai sampai di situ Jadi, kita perlu menguji hipotesisnya bagi koefisien regresi yaitu B0 dan B1 Kita perlu uji apakah benar B0 dan B1 itu signifikan atau hipotesisnya seperti apa, statistik ujinya seperti apa Nah, itu yang akan kita pelajari Oke Koefisien regresi Koefisien regresi ini Nah, ini ya Kalau sekemarin yang dipelajari adalah R kuadrat atau koefisien determinasi Di mana rumusnya adalah JKR per JKT JKR itu jumlah kuadrat regresi JKT itu adalah jumlah kuadrat total Nah, ilustrasinya seperti apa sudah dipelajari juga kemarin Bisa dilihat, diingat-ingat lagi materinya Nah, untuk yang sekarang yaitu pengujian hipotesis bagi koefisien regresi Nah, yang mana yang dinamakan koefisien regresi Kita juga harus tahu Ingat persamaannya adalah YI topi sama dengan B0 plus B1xi Nah, ini adalah persamaan regresinya Nah, yang namanya koefisien regresi itu adalah B0 dan B1 Itu merupakan suatu statistik yang mempunyai distribusi sampling sendiri-sendiri Jika asumsi dasar dari regresi linear terpenuhi Maka distribusi sampling dari B0 akan mendekati normal dengan rata-rata beta 1 dan varian sigma kuadrat B0 Simpangan baku dari suatu distribusi sampling disebut dengan galat baku Nah, nilai galat baku sigma B0 dan sigma B1 Seperti juga beta 0 dan beta 1 tidak diketahui nilainya Dan harus diduga dari data sampel Nah, ini untuk mempelajari materi ini Tentunya teman-teman harus ingat lagi materi tentang uji hipotesis ya Pengujian hipotesis Kan ada beberapa kondisi Kapan kita ketika simpangan baku populasi diketahui Ada juga ketika tidak diketahui Ketika sampelnya kecil dari 30 Ketika sampelnya lebih besar dari 30 Nah, itu ada kondisi-kondisi yang memang harus dipahami Nah, dari kondisi itu nanti kita bisa tahu Untuk menentukan statistik ujinya Salah satunya Nah, dalam kasus ini nilai simpangan bakunya Nilai galat bakunya tidak diketahui nilainya Nah, itu salah satu kata kunci juga Dan harus diduga dari data sampel Jadi, kalau persamaan nya kan Sebenarnya Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X Ini untuk populasi Dan kita duga dengan samplingnya Makanya Y itu P, B0, dan B1 XI Jadi, B0 menduga beta 0 B1 menduga beta 1 Nah, begitu juga dengan rataan dan variancenya Makanya penduga dari Kalau populasi ingat ada Ada rataannya adalah mu Kemudian diduga oleh X bar Kalau misalnya variansi Sigma kuadrat itu diduga oleh S kuadrat Kalau sigma simpangan baku diduga oleh S gitu ya Ini punya sampel Ini punya populasi Seperti itu Nah, sehingga penduga bagi sigma B1 Atau simpangan baku B1 itu adalah S B1 Yang ini dengan ini Dan rumusannya adalah S B1 itu S B1 itu S B1 dibagi akar sigma XI min X bar dikuadratkan Itu penduga bagi sigma B0 berarti S B0 Yaitu S E dikali akar seperen ditambah X bar kuadrat per XI min X bar dikuadratkan Itu untuk rumusannya ya Jadi untuk mencari S B1 dan S B0 S E nya tentunya sudah kita dapat ya Kan kita dapat galatnya Ketika kita menduga si Y Kita sudah punya YI topi Sehingga kita punya galatnya Galatnya adalah selisih dari Y dengan YI topi Dapat galatnya Maka kita bisa hitung standar error dari galatnya Nah uji hipotesis terhadap parameter regresi Yaitu beta 0 dan beta 1 Dilakukan dengan menggunakan statistik uji T Nah ini ada kaitannya dengan kata kunci sebelumnya Yang tadi kita bahas pada slide sebelumnya ya Jadi pakenya uji T Bukan pake uji Z Nah kenapa? Nah itu tadi jawabannya ada di kata kunci tadi Dapat ditunjukkan bahwa nilai statistik T itu adalah B dikurang beta per S B Nah T ini adalah suatu variable acak Yang berdistribusi T dengan derajat bebasnya V sama dengan n min k ya Jadi kalau tabel T itu ada derajat bebasnya Bidah dengan tabel Z Itu saya yakin pasti sudah pernah dipelajari sebelumnya Nah statistik T tersebut dapat digunakan Sebagai suatu statistik uji Bagi pengujian hipotesis tentang koefisien regresi Oke Nah ingat lagi tahapan atau prosedur dalam pengujian Ini ya pengujian hipotesis Jadi yang pertama kali pasti harus dinyatakan adalah tentang hipotesisnya Hipotesisnya berarti ada H0 Ada H1 Ada hipotesis 0 Ada hipotesis alternatif Lawannya gitu Nah diingat-ingat lagi ada hipotesis satu arah Hipotesis dua arah Nah sebenarnya materi tentang pengujian hipotesis juga bisa dilihat pada video sebelumnya Sudah pernah di-share tentang perkulian statistika ya Silahkan dipelajari lagi Boleh dilihat disitu Nah dalam kasus ini H0 nya beta 1 sama dengan 0 Artinya apa? Tidak ada hubungan linear Artinya kalau beta nya itu 0 Kita punya persamaan regresi Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X Ketika beta 1 nya 0 Ini nya 0 0 dikalikan X Berarti hasilnya akan 0 Artinya tidak ada kaitannya Tidak ada hubungan linear X dengan Y Karena jadinya 0 Jadi tidak ada kaitannya Antara variable X dengan variable Y Itu hipotesis 0 nya Kemudian hipotesis alternatifnya Lawannya berarti tidak sama dengan 0 Artinya ada hubungan linear Antara kedua variable tersebut Nah jika hipotesis 0 benar Artinya beta 1 sama dengan 0 Maka nilai statistik ujinya Yang uji T tadi Menjadi ini Menjadi B1 per SB1 Secara konvensional Pengujian terhadap Pasangan hipotesis dilakukan Dengan membandingkan nilai T Yang diperoleh atau dihitung dengan T tabel Nah ini tadi yang saya katakan Perlu dilihat T tabelnya Dengan terajat bebas F sama dengan N min k Untuk taraf nyata alpha tertentu Kriteria pengujiannya Jadi ingat ya prosedurnya Yang pertama adalah penentuan hipotesisnya Kedua adalah statistik ujinya Kemudian yang ketiga adalah Nanti kriteria pengujiannya Seperti apa ya Nah ternyata terima H0 Jika T itu terletak diantara T alpha per 2 N min k Dan T alpha per 2 N min k Tolak ketika dia sebaliknya Negasinya tadi ya Jadi dihitung setelah Tentukan kriteria pengujiannya Dan nyatanya Nah selanjutnya kita hitung Statistik ujinya Hitunglah T hitungnya berapa T hitungnya berapa Dibandingkan nanti dengan Si T tabel Ya ketika dia Kasusnya masuk kemana Terima H0 atau Tolak H0 Seperti itu Berikutnya Materi berikutnya Adalah tentang pendugaan Selang kepercayaan 1 min alpha 100% Bagi koefisien regresi ya Nah ini juga sama Sebenarnya ada di materi Uji hipotesisnya Bisa dipelajari juga disitu Jadi pendugaannya adalah Dengan BI BI Plus minus T alpha per 2 N min k Dikali SBI Dimana ini adalah nilai Kritisnya Dari distribusi T Dengan rejad bebasnya N min k Sama lah seperti tadi ya Nah untuk menentukan selang Kepercayaan misalnya 95% Berarti alfanya 5% 5% berarti alfanya 0,05 Nah silahkan Dicoba untuk Contoh Contoh yang Contoh yang sebelumnya ini Kira-kira Seperti apa Beta 1 nya itu Harusnya Diselang berapa sih Kan itu tujuannya ya Jadi kan gini Sebenarnya Kan kita sudah punya Persamaan yang Populasinya Y sama dengan B0 plus Beta 1 X Nah kita mau Menduga si Beta 1 Kita sudah punya Kita duga dengan Y to pi Sama dengan B0 plus B1 X Kita duga B1 B1 digunakan Untuk menduga Si beta 1 Nah dapatlah B1 nya nilainya Sekian Nah sekarang Kita duga Selang kepercayaan Si beta 1 ini Ada di Berapa sampai berapa sih Terletak di antara Mana sih Jadi Kalau dia terletak Nanti Kesimpulannya Kita lihat Oh Ternyata Beta 1 nya itu Terletak di antara Nilai Nilai A Dan nilai B Kalau dia Keluar dari nilai itu Berarti dia Bukan 95% lagi Tadi kan kita Menggunakan Alpha 5% Selang kepercayanya Di luar 95% Seperti itu Salah satunya Salah satu caranya Seperti itu Nah selanjutnya Selanjutnya Materi berikutnya Adalah Tadi Tentang Tadi sampai mana Oke sampai sini ya Berikutnya adalah Tentang Koefisien korelasi ya Nah disini Misalkan X dan Y Adalah dua variable Yang bervariasi Secara bersama-sama Dalam suatu Distribusi gabungan X Y Nah dalam populasi Pasangan nilai X Y Tersebut Dapat ditentukan Rata-rata Populasi Bagi variable X Yaitu Mu X Dan rata-rata Populasi Bagi variable Y Keragaman Dalam nilai-nilai X dan Y Masing-masing itu Diukur oleh Variance populasi Bagi variable Yang bersangkutan Yaitu Sigma X kuadrat Dan Sigma Y kuadrat Nah kita sudah tahu Kalau Sigma X kuadrat Itu berarti X min Mu X dikuadratkan Kalau Sigma Y kuadrat Sigma kuadrat Y Itu ekspektasi Dari X dikurang Mu Y dikuadratkan Untuk data sampel Nilai Sigma X kuadrat Itu diduga Dengan variasi sampel Tadi ya Sudah kita pelajari Kalau Sigma kuadrat Itu diduga oleh S kuadrat Sehingga kita dapat Rumusannya adalah S kuadrat X nya Sama dengan Sigma X I min X Berdikuadratkan Dibagi N min 1 Cara yang sama Juga berarti Kalau untuknya Sigma Y kuadrat Berarti S kuadrat Y nya Nanti adalah Sigma Y dikurang Y bar Dikuadratkan Dibagi N min 1 Nah Salah satu cara Untuk mengetahui Apakah kedua Variable tersebut Berkaitan Satu sama lainnya Adalah dengan Menghitung Kovariensi Dari kedua Variable tersebut Nah perhatikan Kalau varian C Tadi Nah varian C X Itu adalah Ekspektasi X Dikurang Mu X Atau X Dikurang Mu X Kan ekspektasi X min Mu X Dikuadratkan Nah ketika Berbicara tentang Kovariensi Ada K Berarti dua Variable Berarti dia Kovariensi X Y Misalnya Nah ini Dia tidak Kuadrat lagi Karena ada dua Variable ya Jadi satunya Dengan X Satunya dengan Y Jadi sigma X Y Itu Kovariensi X Y Adalah Ekspektasi X min Mu X Dikali Y min Mu Y Nah untuk Data sampel Nilai sigma X Y itu Diduga oleh Kovariensi Sample X X Y Jadi dapatnya Adalah Sigma X Minus X Bar Y Minus Y Bar Per N Minus 1 Kalau tadi kan Kalau S Kuadrat Eh kalau S S X Dia S Kuadrat X Dia Sigma X Y Minus X Y Di Kuadratkan Bagi N Minus 1 Atau Misalnya Dari sini Bisa kita Bentuk Ubah bentuknya Menjadi Seper N Minus 1 Sigma X Y Minus Sigma X Sigma Y Per N Seperti Itu Jadi bisa Diduga Dengan Kovariensi 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 Untuk Mengukur Apakah Variable Tersebut Berkait Tersama Lain Salah Satunya Dengan Kovariensi Nah Hanya Saja Kelemahannya Kelemahan Kovariensi Ini Adalah Bahwa Besaran Sigma X Y Dan X Y Tergantung Pada Satuan Satuan Digunakan Untuk Mengukur Variable X Variable Jadi Tergantung Dengan Satuannya Kalau Misalnya Satuannya Berbeda X Dan Y Kan Tidak Mesti Sama Nanti Hasilnya Ini Bisa Jadi Tidak Merepresentasikan Masalah Yang Sebenarnya Contohnya Misalnya Yang Satu Satuannya Rupiah Misalnya Satu Satuannya Kilo Misalnya Rupiah Misalnya Kita Bicara Tentang Seribu Rupiah 10 Rupiah Misalnya Yang Satu Bicara Tentang Kilo 10 Kilo Nah Ini Tentu Satuannya Lebih Besar Tidak Sama Akibatnya Nanti Hasilnya Bisa Tidak 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 Sesuai Dengan Kenyataannya Tidak Sesuai Dengan Sebenarnya Itu Satu Kemudian Yang Kedua Juga Tidak Ada Range Tidak Ada Batasannya Semakin Besar Terus Semakin Kecil Besarnya Berapa Kecilnya Berapa Yang Bagus Yang Tidak Bagus Ini Hubungannya Kuat Ini Tidak Kuat Itu Tidak Ada Batasannya Hanya Subjektifnya Saja Kalau Menggunakan Kovariensi Oleh Karena Itu Kita Gunakan Koefisien Korelasi Yaitu Kovariensi Yang Dimapukan Atau Bacanya Rho Ini Rho Rho Itu Caranya Adalah Kovariensi Cuma Sigma X Y Kovariensi X Y Tapi Kalau Misalnya Korelasi Tadi Dibakukan Artinya Kita Bagi Dengan Sigma X Dan Sigma Y Sehingga Nanti Dapat Ditunjukkan Bahwa Setiap Populasi Pasangan Nilai X Y Maka Korelasinya Terletak Di Antara Min 1 Dan 1 Tidak Akan Lebih Dari Itu Jadi Ada Batasannya Kalau Hasilnya Ternyata 10 Berarti Kita Salah Hitung Pokoknya Maksimum 1 Minimum Min 1 Dan Ini Perlu Diperhatikan Beda Dengan R Kuadrat Berbeda Nanti Kita Akan Bahas Perbedaannya Nah Ketika Nilainya Rho Itu Sama Dengan 0 Artinya Variable X Dan Y Itu Tidak Berasosiasi Secara Linear Atau Tidak Ada Hubungannya Tidak Berkorelasi Nah Jika Semua Pasangan Nilai X Terletak Pada Satu Garis Lurus Koefisien Kemiringannya Positif Maka Korelasinya 1 Tapi Kalau Dia Terletak Pada Garis Lurus Koefisien Kemiringannya Negatif Maka Korelasinya Min 1 Atau Sebenarnya Bisa Kita Lebih Gampang Lihat Dari Ilustrasinya Kita Lihat Kondisi Kondisinya Jadi Ketika Dia Terletak Di Suatu Garis Lurus Ketika Kemiringannya Negatif Berarti Dia Korelasinya Min 1 Kalau Kemiringannya Positif Dia Plus 1 Nah Sekarang Kalau Misalnya Yang Dinamakan Korelasinya 0 Itu Apa Korelasi 0 Seperti Ini Tidak Ada Polanya Tidak Ada Polanya Tidak Bisa Kita Lihat Bentuknya Polanya Apa Karena Kita Bicara Tentang Linear Hubungan Linear Kalau Ini Bukan Hubungan Linear Lagi Nah Tapi Kalau Misalnya Di antara Itu 0,7 Masih Bisa Kita Lihat Bentuknya Kalau Kita Tarik Gars Masih Seperti Ini Masih Seperti Ini Cuma Dia Tidak Selurus Yang Satu Dia Masih Menyebar Cuma Masih Bisa Membentuk Pola Linearnya Beda Dengan Kalau Korelasinya 0 Nah Sekarang Perlu Perhatikan Ini Mirip Tadi Dengan Koalition Kemiringan Kalau Ini Kemiringan Positif Ini Kemiringan Negatif Ini Berarti Kemiringannya 0 Nah Ini Positif Ini Negatif Ini Tidak Ada Kemiringan 0 Nah Tetapi Kalau Dikorelasi Dia Ketika Bentuk Seperti Ini Masih Ada Kemiringan Sedikit Kecil Sekali Dia Korelasinya Justru Sama Dengan 1 Ini Korelasinya Sama Dengan Minus 1 Karena Dia Terletak Secara Garis Lurus Terletak Di Garis Lurus Dan Kita Sedang Berbicara Tentang Korelasi Yang Linear Hubungan Yang Linear Jadi Dia Masih Tetap Berkorelasi Bahkan Sangat Kuat Korelasinya Yang Namanya Korelasinya 0 Tidak Hubungan Linear Itu Berarti Dia Tidak Membentuk Pola Apapun Susah Kita Mau Tarik Garis Seperti Ini Tapi Yang Lain Tidak Kena Kalau Seperti Ini Ternyata Dia Malah Bukan Hubungan Yang Linear Itu Adalah Beberapa Interpretasinya Jadi Harus Bisa Ketika Dari Plot Kita Bisa Lihat Dari Pencarnya Ini Korelasinya Kecil Artinya Kalau Korelasinya Kecil Berarti Pola Datanya Berpencar Nah Ini Beberapa Interpretasinya Minus 1 Berarti Hubungan Linear Negatif Biasanya Berbanding Terbalik Nilai Si Y Akan Naik Kalau Si X Turun Itu Kalau Negatif Kalau Positif Berarti Dia Berbanding Lurus Kalau Si X Naik Si Y Naik Biasanya Semakin Besar Nilai Mutlak Dari Rho Semakin Kuat Hubungan Linearnya Jadi Semakin Dekat Ke 1 Atau Semakin Dekat Ke Minus 1 Semakin Kuat Hubungannya Tinggal Tergantung Hubungannya Negatif Atau Positif Nah Ketika Dia Sama Dengan Nol Artinya Tidak Ada Hubungan Linear Antara Kedua Variable Seperti Jika Kedua Variable Tersebut Bersifat Saling Bebas Maka Nilai Rho 0 Tapi Kalau Nilainya Rho 0 Belum Tentu Dia Saling Bebas Banyak Faktor Jadi Kalau Nilainya Kalau Dia Saling Bebas Pasti Tidak Ada Korelasinya Tapi Kalau Korelasinya 0 Belum Tentu Kejadian Saling Bebas Nah Nilai Ko Korelasi Populasi Tadi Rho Itu Diduga Oleh Korelasi Sample Kalau Rho Tadi Adalah Sigma X Y Per Sigma X Y Kalau R Adalah SXY Per SX Dikali SY Dengan SXY Kovariensi Sample SX Dan XY Adalah Kovariensi Sample Masing-masing Koreable X Dan Y Nah Nilai RT Ini Bisa Disebut Sebagai Koefisien Korelasi Persen Nah Jadi Kalau Kovariensi Kovariensi Korelasi Itu Banyak Sekali Caranya Ada Persen Ada Ranks Perman Jadi Banyak Caranya Seperti Itu Nah Untuk Materi Ini Sampai Disini Saja Berikutnya Nanti Kita Akan Terakhir Mungkin Untuk Analisi Regresi Linier Sederhana Itu Sisa Sisa Materi Hubungan Antara Koefisien Korelasi Dan Koefisien Regresi Sama Beberapa Masalah Dalam Analisi Regresi Berikutnya Nanti Kita Akan Masuk Ke Materi Berikutnya Analisi Regresi Berganda Sekalian Mungkin Bisa Disiapkan Untuk Praktikum Mencoba Dengan Datanya Masing-masing Silahkan Dipelajari Silahkan Dicoba Untuk Contoh-contoh Sebelumnya Terima kasih Saya Akhiri